Ibu Riga mau menyampaikan sesuatu? Ya, sebenarnya satu hal yang paling penting di sini adalah jangan sampai kita terkecohkan oleh ganggasan bahwa lembaga dirlaba ini yang harusnya berdiri sendiri dari kegiatan inovatif entrepreneur itu lalu menjadikan dirinya itu sebagai lembaga konsultan yang profit-oriented. Kenapa? Harus di baris bawahi. Bila mana kita bisa mengatakan dia dari profitnya itu tidak dikenakan pajak maka harus 100% dari hasilnya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Dan kemudian persoalan management, sistem managementnya. Ya, itu kan pilihan. Artinya kalau kita bekerja di lembaga yang altruistik jangan terus nanti gajinya mau kayak eksekutif gitu. Nah, ya kan apa bedanya lembaga dirlaba ini dengan perusahaan? Nah, banyak pertanyaan oleh para pendonor itu mengapa biaya managementnya itu begitu tinggi? Nah, itu yang satu. Yang kedua yang perlu saya garis bawahi juga dan ini mungkin topik lain untuk QTV adalah sekarang dengan keterbatasan dana di pemerintah untuk perguruan tinggi negeri oke, lalu sejak reformasi ada sejumlah universitas termasuk Universitas Indonesia itu menjadi BHMN dan sekarang ditetapkan untuk menjadi badan hukum pendidikan. Nah, salah satu komponen penting adalah bahwa itu harus mampu mencari dana sendiri 30%. Nah, bagaimana dia bisa menjadi social enterprising entitas? Nah, inilah tantangan yang besar tapi itu diskusinya panjang lagi. Baik, terima kasih Ibu Riga. Di garis bawahi tadi tantangan untuk sektor satu atau pemerintah bagaimana membuat peraturan-peraturan yang memfasilitasi proses berjalannya kewirausahaan sosial yang ini tentu kaitannya dengan inovasi sosial yang mereka lakukan dan dampak besarnya terhadap pembangunan komunitas. Pak Bastian mau menambah di bagian ini? Kalau cukup berani pemerintah ya harus membuat satu saya belum tahu istilahnya apakah gugus tugas atau kementerian dan lain sebagainya ya saya kira pemerintah harus melangkah seperti itu. Karena prakarsa sudah berjalan prakarsa yang dilakukan oleh sosial entrepreneur sudah berjalan tinggal bagaimana mau mengakselerasi. Intinya upaya meningkatkan daya saing nasional, regional, dan daya saing lokal itu harus dilakukan secara kolaboratif. Oke, baik. Ibu Riga, satu hal atau satu kalimat Ibu sampaikan pesan untuk sektor tiga, organisasi nirlaba yang mau melakukan inovasi sosial. Salah satu hal yang penting bagi lembaga nirlaba ini adalah istilahnya saya banyak bergaul dengan mereka dan dalam hal ini persoalan yang paling utama itulah apakah bisa secara profesional mengelola lembaganya tersebut sehingga menyadari bahwa celah-celah inovasi yang harus dilakukan untuk mempertahankan atau untuk bisa sustain lembaga nirlaba itu melakukan kegiatan sosial dan harus cernih bahwa dia tujuannya adalah untuk melakukan pengembangan masyarakat, bukan menjadi suatu konsultan yang, jasa konsultan yang kemudian menjadi kendala bagi masyarakat untuk berhubungan langsung dengan katakanlah perusahaan-perusahaan yang mau memberikan bantuan kepada masyarakat itu supaya berkembang. Dan ini benar-benar harus disadari. Karena kalau enggak nanti lembaga nirlabanya besar, ini tetap aja enggak maju, yang di sini udah capek untuk memberikan dananya kepada pembangunan. Itu kok enggak maju-maju? Kemana uangnya? Itu selalu pertanyaan dari banyak perusahaan. Baik. Terima kasih Ibu Riga. Terima kasih Pak Bastian. Terima kasih Bu. Ya, menarik sekali pesan yang terakhir tadi. Ada tiakinan yang saya baca di sini bahwa organisasi nirlabah, sektor ketiga, dapat melakukan inovasi sosial dan bisa berdampak besar pada masyarakat. Lepaskan segala kendala dan perlu kolaborasi dari sektor satu dan sektor dua untuk melakukannya. Pemirsa QTV, akhirnya kita sampai pada akhir episode Avanti Fontana on Q. Ini adalah episode yang ke-8. dengan tema kewirausahaan sosial dan pembangunan komunitas. Pemirsa dapat memberikan feedback atas episode ini dengan mengunjungi halaman terkait di situs www.qchannel.tv atau di blog avantifontana.com. Para pemirsa yang memberikan feedback secara tertulis akan memperoleh buku Innovate Weekend, manajemen inovasi dan penciptaan nilai. Terima kasih dan salam inovasi. Terima kasih telah menonton!